Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat hari Natal, Shalom. Saya percaya Tuhan sangat baik, kita bisa merayakan Natal oleh anugerahnya pada hari ini. Baik, dalam ibadah ini saya menyampaikan firman dengan judul penyertaan Tuhan bagi umatnya. Matius 2 ayat 10-13 berkata demikian, Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citala mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sucut menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Matius itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Amin. Tahun ini kita masih merasakan suasana pandemi di tengah Natal yang kita sedang hadapi, masa-masa sulit ada di depan kita. Saudara, sampai hari ini di Indonesia lebih kurang ada 4.200.000 kasus COVID yang terjadi, lebih dari 144.000 orang meninggal, termasuk 750 dokter dan 2.000 tenaga kesehatan. pendeta GBI, maksudnya pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu yang meninggal pada masa pandemi ini 430 orang. itu termasuk yang karena COVID dan karena penyebab yang lain. Ini adalah sebuah kehilangan dan kerugian yang besar sebetulnya. Untuk mencetak satu dokter sulit, untuk memunculkan satu orang batuhan itu sulit saudara, karena dia harus memimpin umatnya. Ini masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Hutang negara kita sudah lebih dari 6.000 triliun rupiah. Kalau dibagi 170 juta masyarakat Indonesia, setiap orang masih menanggung hutang yang masih sangat besar. Krisis menimpa dunia dan Indonesia. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial. Tahun depan 2022 yang akan segera kita masuki, beberapa orang menyebutnya sebagai the year of uncertainty. Tahun yang tidak menentu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Apakah COVID bisa diatasi atau tetap makin meningkat? Apakah bencana alam akan melanda dunia? Apakah inflasi akan terjadi? Banyak orang hidup di dalam ketakutan dan ketidakpastian. Kita semua merindukan pemulihan, kita semua merindukan kebangkitan, tapi bisakah itu terjadi? Tapi saya percaya berita Natal pada hari ini mengumandangkan, percaya Tuhan tetap menyertai umatnya. Dia berjanji, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus yang datang pada hari Natal, digelari sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita. Dan penyertaan Tuhan itu nyata dalam tiga bentuk ini setidaknya. Yang pertama, karena alam menyertai kita, dia akan memberikan petunjuk ilahi dalam hidup kita, bahkan pada masa-masa sulit. Alkitab berkata, orang majus dari timur, dari Persia, mereka adalah ahli astronomi, perbintangan, mereka adalah ahli farmasi, mereka penasehat Raja-Raja Persia, satu kali melihat ada bintang di timur, yang jauh lebih terang daripada biasanya. Dan itu menjadi petunjuk bagi mereka, para ilmuwan itu, bahwa seorang Raja besar telah dilahirkan, lalu mereka meninggalkan kesibukannya, pergi bersama-sama, untuk menyembah Sang Raja itu. bintang menuntun mereka, sampai di Yerusalem, ketemu dengan Herodes. Ada seorang astronom di abad 17, dari Jerman, namanya Johannes Kepler, dia berkata, kemungkinan bintang Bethlehem itu adalah, konjungsi Jupiter dan planet Saturnus. Konjungsi artinya, secara nampak dengan mata manusia, seperti planet itu, berada pada garis sejajar, sehingga bintang itu lebih terang, daripada bintang pada umumnya. Dan inilah yang menjadi petunjuk, bagi orang-orang Majus itu, bahwa Raja telah lahir. Tapi saya mau bilang, mereka tidak akan ketemu Yesus, kalau mereka hanya melihat bintang. Karena ketika mereka ketemu Herodes, dan tanya, di mana Raja itu? Herodes pun bingung. Lalu dia mengundang, ahli-ahli Torah, ahli-ahli kitab datang, dan kemudian mereka berkata, di Bethlehem, di tanah Judea, Raja itu akan dilahirkan. Barulah kemudian, orang Majus pergi ke Bethlehem, dan Alkitab tadi berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka, lalu mereka sujud menyembah Yesus. Saudara, dari sini kita melihat, ada dua pernyataan Allah, pernyataan umum, dan pernyataan khusus. General revelation, and spatial revelation. Allah menyatakan dirinya, yang tidak nampak secara umum, melalui ciptaannya. Melalui matahari, bulan, dan bintang, kita tahu Allah itu ada, walaupun kita tidak mengenal dia. Tetapi dibutuhkan satu langkah lain, daripada general revelation, yaitu spatial revelation. Pengenalan akan Allah itu, tidak sebatas kita sadar Allah akan Allah ada. Tapi seharusnya menjadi, mengenal dan mengalami keselamatan dari dia. Itu sebabnya perlu pernyataan khusus, melalui kehadiran Yesus, yang diberitakan oleh firman Allah. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena Yesus adalah firman yang hidup, Alkitab adalah firman yang tertulis. Kenapa orang majus ini bisa ketemu Yesus? Karena ada Alkitab yang berkata, di Bethlehemlah Yesus dilahirkan. Itu berarti bagi kita, di tengah masa yang sulit ini, Tuhan tetap memberikan petunjuk bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa berkemenangan, di tengah tantangan. Bagaimana kita bisa tetap survive, di dalam usaha pekerjaan kita, di tengah kesulitan pada masa krisis ini. Bacalah Alkitab, karena melalui Alkitab ada tuntunan Tuhan yang jelas. Kalau saudara membaca Alkitab, kita tahu bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang bijaksana, bagaimana menjadi anak yang berbahagia, dan panjang umur di bumi, bagaimana menjadi pengusaha, yang berkemenangan di tengah segala tantangan. Semuanya itu ada di dalam Alkitab, asal kita mau membacanya, dan membuka hati kita. Saudara boleh baca kompas, tapi Alkitab adalah kompas kehidupan sejati. Saudara boleh baca suara pembaruan, tapi Alkitab lah satu-satunya suara Allah, yang dapat membaharui kehidupan kita. Kita boleh baca Jakarta pos, Jawa pos, tapi Alkitab adalah surga pos. Di Jawa Barat orang baca koran, pikiran rakyat, tapi Alkitab adalah pikiran Allah, yang dia berikan kepada kita, supaya kita mengerti kehendaknya. Jadi pada masa yang penuh tantangan ini, jangan lepaskan hidupmu dari firman, bacalah firman setiap hari. Kalau saudara baca sosial media, hati kita menjadi takut, hati-hati ada covid, hati-hati ada inflasi, hati-hati ada ini. Tapi kalau kita baca firman, Alkitab berkata, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Berikan tebuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Alkitab memberikan kemantapan dalam hati, karena dia adalah Immanuel, dia yang menyertai kita hari lalu, pasti akan menyertai kita hari ini. Dia yang menyertai kita hari ini, tahun 2022, dia pasti akan menyertai dan memberkati umatnya yang percaya kepada dia. Itu sebabnya biar kita sungguh-sungguh membaca firman, merenungkannya siang dan malam. Tetapi saudara, saya mau katakan, Alkitab itu memberikan penjelasan secara global. Kalau memberikan penjelasan, saudara membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik, dibutuhkan suara roh kudus di dalam batin kita. Kalau boleh saya ibaratkan, kalau malam-malam kita jalan, lalu dompet kita misalnya terjatuh, dan kemudian jalanan itu gelap, hanya ada cahaya dari lampu penangan jalan, itu ibarat Alkitab yang memberikan petunjuk bagi kita secara umum. Tapi kita membutuhkan senter, flash, supaya kita bisa mencari lebih detail, di mana dompet kita jatuh. Alkitab memberikan petunjuk secara umum, orang percaya tidak boleh menikah dengan anak-anak gelap, anak terang tidak bisa menikah dengan anak gelap. Tapi kalau saudara bilang, oke saya mau menikah dengan orang percaya, orang percaya yang mana? Yang jelek wajahnya tapi baik sifatnya? Atau yang cantik parasnya tapi buruk sifatnya? Yang mana ya? Yang mana yang saya harus pilih? Itulah peranan roh kudus, pada waktu kita menjalin keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan petunjuk di dalam hati kita, sehingga logos, firman yang tertulis, dilengkapi dengan rema, firman yang hidup dalam hati kita, memberikan petunjuk yang pas. Dan bagaimana caranya roh kudus itu memberikan tuntunan, dalam pengambilan keputusan, sehingga kita tahu keputusan kita ini, disetujui oleh Tuhan atau tidak? Salah satu tanda yang simple adalah, Tuhan memberikan shalom, damai sejahtera, eirene, di dalam hati kita, ketika dia setuju dengan satu hal. Karena itu kolos 3.15 berkata, hendaklah damai sejahtera, memerintah di dalam hatimu. Saudara, kita harus mempersiapkan telinga batin kita, yang memberikan arahan, jalan ke sini, jalan ke sana. Dan salah satu petunjuknya adalah damai sejahtera. Sebaliknya, kegelisahan, kalau kita tahu, walaupun secara logika bagus, tapi ada kegelisahan, gak mantep, kalau kita merasa bahwa Tuhan, tidak menyetujui hal tersebut. Soal baik dan tidak baik, soal benar dan salah, dinyatakan di dalam Alkitab. Boleh gak mencuri, itu udah gak usah tanya roh kudus, itu lihat aja di Alkitab. Jangan mencuri misalnya. Tapi seperti tadi, saya mau pindah kerjaan, ada dua yang memberikan tawaran. PTA dan PTB, ini dua-duanya baik saudara. Ini bukan hitam atau putih, ini kira-kira yang lebih spesifik mana? Saudara doa, intim dengan Tuhan, nyembah Tuhan, lalu tanya Tuhan, cocoknya yang mana? Tuhan seringkali memberikan damai sejahtera, atau kegelisahan, sebagai tanda setuju atau tidak setuju. Di perjanjian lama, di dada imam besar itu, ada batu permata, jumlahnya 12, yang melambangkan batu 12 suku Israel. Tapi di dalam sakuknya, dia simpen dua batu tersembunyi, namanya Urim dan Tumim. Urim dan Tumim itu sangat penting, karena ketika orang bertanya, tentang kehendak Tuhan, imam berdoa, lalu melemparkan dua batu, ibarat dua dadu saudara. Jadi kadang-kadang, ketika Israel berperang, Daud bertanya kepada imam besar, bolehkah aku menyerang orang Filistin? Dan Tuhan berkata, ya dari mana? Imam itu tahu bahwa jawaban Tuhan, ya dari Urim dan Tumim. Caranya bagaimana? Akita tidak menjelaskan, tapi kalau itu memang dua batu, saya pikir begini, ketika dilemparkan, Urim dan Tumim itu, dadu itu, lalu menghadap ke atas dua-dua, artinya, Tuhan setuju. Ya. Kalau menghadap bawah dua-dua, artinya no. Tidak. Kalau satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah, Anda kurang beruntung. Begitu. Itu sebabnya dikatakan, Allah tidak berbicara. Nah kelihatannya karena begini, kalau no, jelas, jangan. Kalau yes, jelas, maju. Kalau Anda kurang beruntung tadi, menjadi bingung kan saudara. Nah tapi sekarang, kita tidak perlu buang dadu. Beberapa orang ketika melakukan pemilihan ketua sinode sekarang, masih buang dadu, saudara. Saya rasa itu adalah ajaran perjanjian lama. Dan sekarang, Tuhan memberikan petunjuk yang lebih jelas, roh kudus di dalam hati kita. Dan roh kudus itu, keputusannya tidak akan bertentangan dengan apa yang ada dalam akitab. Tidak bisa orang bilang gini, Pak Pendeta, saya mengalami damai sejahtera. Setelah saya ceraikan istriku yang cerewet, dan menikah dengan wanita ini. Nah itu jelas bukan kehendak Tuhan tentunya. Saudara sekalian, betapa beruntungnya kita di tengah masa yang penuh tantangan ini, Tuhan masih memberikan petunjuk ilahi. Melalui akitabnya, melalui suara roh kudusnya. Kan itu mari kita jalin keintiman dengan Tuhan. Dan kita juga perlu berdoa, agar Tuhan menyatakan dirinya, kepada banyak orang di Indonesia. Seperti orang yang tidak percaya, akhirnya percaya Yesus. Karena dituntun oleh tanda yang spektakuler, bintang Bethlehem. Saya percaya Tuhan masih bisa memberikan tanda kepada umatnya, pada hari-hari ini. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya pelayanan di Belanda, lalu seorang rekan Amba Tuhan, di mana kami menginap bilang, besok bagaimana kalau kita pagi-pagi, besok dulu ada seorang penginjil yang sakit. Oh penginjil siapa? Dia suka ya diundang kesaksian cerita di gereja-gereja. Oke, saudara kemudian saya dan istri, dengan Amba Tuhan tadi, dengan rekan tadi, mengunjungi sebuah apartemen, dan ketika kita masuk, dia nyalami saya pakai bahasa Sunda. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol, bapak dari mana? Dia ngomong terus bahasa Sunda, tak abdimah orang Tasik, di Tasik kok enggak pernah ketemu? Suralaya, Suralaya. Terus saya ngomong, Abah Anom, saya menantunya, loh kok bisa jadi penginjil di Belanda? Gimana ceritanya? Lalu dia cerita, dia berada pada kepercayaan yang lama, tapi satu kali waktu dia tidur, saudara-saudara, seperti ada yang membangunkan dia, di tepi ranjangnya itu, dia lihat cahaya yang menyelokan mata, dan mengulurkan tangan, ikutlah aku, dia tahu itu Tuhan Yesus. Dan waktu dia ceritakan itu, walaupun sudah lama peristiwanya terjadi, nangis, gemeter, saya enggak pernah cari Tuhan, Tuhan Yesus cari saya, saya sangat beruntung sekali, saya orang pilihan. Wah setelahnya, udah diceraikan, udah segala macam lah saudara, dianiaya. Akhirnya dia pergi ke Belanda, dan dia bilang, apapun yang terjadi, saya tetap akan percaya Yesus, karena bukan saya yang cari Yesus, Tuhan Yesus yang memilih saya. Sampai akhir hayatnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Ini adalah petunjuk ilahi. Saya pikir enak benar ya, Bapak ini. Saya ini doa-doa Tuhan, nyatakan, jelek tiba-tiba, kok sampai hari ini belum pernah nih rasanya nih. Bapak yang enggak pernah doa, enggak pernah ke gereja, kok bisa dapet itu? Itu anugerah Tuhan. Manusia tidak bisa membatasinya. Minggu pertama, bulan Desember ini, ada seorang, setelah kebaktian, saya khotbah di Bandung, berkata, Pak boleh, saya bicara sebentar, oh ya. Lalu kemudian, kita ke ruangan hamba Tuhan, lalu dia cerita. Latar belakang dia, bukan anak Tuhan. Dia, tinggal di Lampung, saudara sekalian, dan dia punya masalah, dia buka arisan online, tapi kemudian, ada orang-orang yang enggak mau bayar, dan dia punya itikat baik, tetap harus melunasi kepada orang-orang yang ada, dan dia punya hutang yang besar. Dalam situasi sangat terpuruk itu, dia kemudian buka-buka Youtube, enggak sengaja, nyetel, klik pada satu lagu rohan, Bapak kau setia, Bapak kau mulia, dia dengerin lagu itu, dia bukan orang Kristen, saudara, kebetulan aja di Youtube, dia bersyukur untuk Youtube sekarang, sehingga orang di rumahnya bisa mendengar lagu rohani. Lalu dia bilang, ada seorang bapak cerita, bahwa dia sedang bangun gereja, besar di Bandung, enggak punya duit, tapi dia akhiri dengan kalimat, memang sulit, tapi tidak mustahil. Itu kalimat seperti keluar, masuk ke dalam hatinya, dan dia bilang, masalah saya juga sulit, tapi tidak mustahil, untuk saya bisa menyelesaikannya. Saudara sejak itu dia senang, mendengar lagu-lagu rohani, lalu mulai cari-cari kotbah, hatinya terbuka, beberapa waktu kemudian, dia dibaptis, menerima Yesus. Dan kemudian, untuk kali pertama, setelah dibaptis, dia pergi ke gereja, dia pergi ke Bandung, karena ingin berterima kasih kepada saya, dia ingin lihat sendiri, GBI Mekarwangi, di mana lagu Bapak Kostia itu direkam, dan kemudian, saya mendoakan dia. Dan dia cerita, waktu saya pulang ke Lampung, keluarga saya tidak suka, saya menjadi anak Tuhan, ibu saya nangis, supaya saya kembali. Dia bilang, saya sangat sayang mama saya, tapi tidak sedikit pun, saya punya keinginan, untuk kembali. Karena apa? Saya tahu, Tuhan telah memilih saya. Dan saya bilang, kamu bisa percaya Yesus, itu bukan karena pilihan kamu, tapi karena anugerah Tuhan. sekarang kamu berdoa, supaya anggota keluargamu juga, percaya kepada Yesus. Saya yakin, petunjuk Tuhan masih diberikan, bagi umatnya sampai hari ini. Karena itu banyak berdoa, biar kuasa Tuhan dinyatakan, juga bagi bangsa kita Indonesia. Haleluya. Yang kedua, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, bagi umatnya, diwujudkan dalam bentuk perlindungan ilahi. Sudara, ketika orang majus, ketemu Yesus, malaikat kemudian datang, dan berkata, pulanglah ke negerimu, lewat jalan lain, jangan ketemu lagi sama Herodes. Bukankah ini bentuk perlindungan Tuhan? Sebab kalau dia kembali kepada Herodes, bisa saja, Herodes yang jahat ini, membunuh orang majus itu. Itu juga yang dilakukan, oleh malaikat Tuhan, dia datang dalam mimpi, kepada Yusuf, dan berkata, Yusuf, bawalah anak ini, pergi ke Mesir, karena Herodes akan membunuh dia. Maka, Yusuf dan Maria, membawa Yesus, tiga setengah tahun, tinggal di Mesir. Kalau saudara, satu kali, berkesempatan berziarah ke Mesir, kita akan dibawa pada, tempat-tempat, yang diyakini, Yesus pernah dibesarkan di sana. Jadi kalau ada orang tanya, apakah Yesus pernah lihat piramid, kemungkinan besar ya. Karena piramid itu sudah dibangun, sebelum Yesus dilahirkan di dunia. Saudara-saudara, perlindungan ilahi, yang dinyatakan kepada orang majus, dan kepada bayi Yesus, saya yakin, tetap akan terjadi dalam hidup kita, pada masa pandemi ini. Banyak orang yang takut kepada COVID-19, apalagi ada varian Delta yang mematikan, Juni-Juli yang lalu, Indonesia diterpah oleh varian Delta, dan begitu berat keadaannya. Rumah sakit penuh, obat-obatan sulit didapat, sampai oksigen pun habis. Puji Tuhan sekarang kita sudah bisa melampaui, masa sulit itu. Tapi memasuki 2022, Omikron datang. Wah, berapa minggu lalu itu, belum masuk Indonesia, baru masuk Malaysia, baru masuk Singapura, begitu saudara, belum masuk Indonesia. Tapi saya sudah ngomong, biasanya Indonesia masuk duluan, cuma belum bilang-bilang, begitu. Tapi sekarang sudah diumumkan, memang ada Omikron. Saya mau bilang, kita harus waspada, tapi jangan takut berlebihan. Kenapa kita harus takut kepada, Delta dan Omikron, kalau kita punya Yesus yang adalah Alpha dan Omega? Dia yang selalu menyertai kita, dia Allah yang kekal. Dan bukankah Yesus nama di atas segala nama? Oleh nama Yesus semuanya harus bertelut. Omikron adalah sebuah nama, Delta juga adalah sebuah nama, dan mereka harus takluk kepada nama, Tuhan Yesus Kristus. Penemunya seorang dokter di Afrika Selatan, berkata bahwa Omikron ini lebih cepat menular daripada Delta. Gejalanya ada yang berbeda dengan gejala Delta. Ada yang sakit-sakit otot. Tapi sampai hari ini, saudara, walaupun sudah menyebar di banyak negara, tidak terlalu banyak berita kematian karena Omikron. Saya bilang bukan gegabah, tapi kita harus waspada. Yang penting protokol kesehatan yang digunakan. Pakai masker, cuci tangan sering-sering pakai sabun. Kalau enggak ada air dan sabun, bawa hand sanitizer sendiri. Jaga jarak satu dengan yang lain. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Vaksin. Yang belum divaksin, cepat-cepat divaksin. Kalau ada booster nanti, Januari katanya mulai, ada 80 juta lebih booster, yang gratis. Cepat-cepat daftar, saudara. Ya kalau mau bayar ya setelah itu enggak apa-apa. Tapi pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Bukankah kita juga harus mendukung program pemerintah, karena kita berkata pemerintah adalah wakil Allah di bumi ini. Sesuatu yang baik kita harus dukung bersama-sama. Jangan jadi orang Kristen enggak mau divaksin karena percaya. Wah nanti dimasukin roh anti-Kris. Nanti dimasukin tanda 666. Ada barcode-nya. Divaksin enggak ada barcode-nya. Yang dikasih barcode itu kotaknya, botolnya, mobilnya. Bukan vaksinnya, saudara-saudara. Saya rasa kita semua yang ada di sini kebanyakan sudah divaksin. Tetap cinta Yesus. Tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Amin, saudara. Karena itu mari kita lihat ini sebagai bentuk perlindungan. Sekarang puji Tuhan Kabupaten Tasikmalaya sudah lebih baik kondisinya. Karena waktu yang lalu yang lain sudah surut masih PPKM level 3. Kenapa? Karena yang divaksin terutama di Kabupaten masih sedikit, saudara-saudara. Masih disingsienan begitu sama pemuka. Awas, hati-hati dan sebagainya. Tapi syukurlah sekarang sudah bisa. Walaupun kadang saya tanya, ada yang bilang, oh bapak-bapak di Tasikmalaya melarang istrinya divaksin. Huh, kunaon. Karena untuk masuk mall harus divaksin. Jadi supaya istrinya cicing di imah, udah jangan divaksin, katanya saudara. Maka ibu-ibu protes. Yang tadinya enggak mau vaksin, jadi mau vaksin semuanya sekarang. Saudara, Yesus lari ke Mesir. Mestinya Yusuf bilang gini, kalau ini adalah anak dari Tuhan, ngapain saya lari ke Mesir? Pasti dilindungi oleh Tuhan, biarin aja. Enggak usah lari ke Mesir. Bukankah orang sekarang juga bilang gitu. Kalau saya anak Tuhan, mau COVID di mana-mana, saya enggak usah pakai masker. Saya enggak usah jaga jarak. Saya enggak usah divaksin, Tuhan pasti akan lindungi saya. Eh, saudara, bahkan bayi Yesus saja dilarikan ke Mesir sebagai cara perlindungan. Siapa saudara yang rasa lebih hebat dari Yesus? Karena itu baca firman sungguh-sungguh. Takut jangan, waspada harus. Saudara sekalian, kita juga perlu berdoa agar Indonesia luput dari bencana. Percaya ala perihara. Kalau akhir-akhir tahun seperti ini, saudara, mulai muncul berita-berita. Hati-hati, bulan anu tahun depan akan ada inflasi. Hati-hati, tahun depan akan ada bencana. Akan ada gunung meletus. Itu enggak usah pakai ramalan, enggak usah pakai nubuatan. Indonesia memang daerah gempa dari dulu juga, saudara. Cuma kita berdoa supaya bencana-bencana jangan terjadi. Sekarang juga ada video yang beredar-edar. Itu, apa namanya, bus di Jakarta itu? Trans Jakarta ya? Itu sekarang nanti enggak usah lagi, itu akan enggak usah lagi pakai kartu. Tapi semuanya akan pakai pengenalan lewat majah. Saudara sekalian, jadi orang akan dikenali lewat wajahnya. Karena apa yang sudah disuntik vaksin itu, nanti gampang dikenali wajahnya. Saya mau bilang, teknologi ini sudah teknologi lama. Kalau saudara pergi ke Soekarno-Hatar, lalu kemudian ada alat yang mau elektronik untuk pemeriksaan pasport, enggak diketok sama orangnya, cetek begitu ya. Kita lewat jalan yang ada pengenalan face kita, wajah kita. Bahkan sejak bertahun-tahun yang lalu, Amazon.com, Alibaba.com, di China, yang satu di Amerika. Kalau mau beli Kentucky Fried Chicken dan sebagainya, enggak usah tunjukin kartu, ATM atau apa, cuma wajahnya aja, celak langsung kenal wajahnya. Dan itu enggak usah pakai enam-enam-enam dan sebagainya. Ini adalah perkembangan teknologi. Cuma kadang-kadang ada orang yang suka mengait-ngaitkan. Kalau boleh dibilang teologianya kirata. Tahu kirata? Dikira-kira supaya nyata, saudara-saudara. Nah kita enggak usah takutlah dengan hal-hal semacam itu. Kita percaya Tuhan melindungi umatnya. Kita tinggal doa, Tuhan beri kami belas kasihan-Mu. Supaya Indonesia terlindungi. Sehingga tahun 2022, apapun yang terjadi, kita percaya ada Tuhan yang memegang tangan kita. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Seribu tangan berusaha menarik kita ke bawah, tapi cukup satu tangan menarik kita ke atas, yaitu tangan Tuhan Yesus. Nah gimana kalau ada orang yang meninggal karena virus, karena COVID. Seperti saya pernah sampaikan, orang kalau meninggal karena COVID, itu merupakan cara Tuhan memanggil. Ada loh orang Kristen mati karena kesempet mobil. Ada orang mati tidur dan enggak bangun lagi. Ada orang mati jatuh dari pesawat. Ada orang mati karena COVID. Itu adalah cara Tuhan memanggil umatnya kembali ke sorga. Cara Tuhan memanggil enggak masalah. Cara mati enggak penting. Yang penting cara hidup. Kalau selama hidup kita percaya kepada Yesus, taat kepada firmannya. Cara mati enggak masalah. Karena Tuhan akan memberikan kehidupan kekal selamanya di sorga. Jadi kalau orang percaya itu mati, alasannya karena tiga. Pertama tugasnya di dunia sudah selesai. Yang kedua rumahnya di sorga sudah jadi. Yang ketiga pahala atau mahkotanya tersedia. Jadi kalau masih hidup berarti masih ada tugas. Karena itu doa. Tuhan beri saya tugas banyak-banyak. Berarti Tuhan masih kasih umur panjang kepada saya. Tapi kalau saudara jadi generasi rebahan. Ke gereja enggak mau. Cien, takut. Pelayanan udah enggak. Nanti malaikat lapor sama Tuhan. Bos, saya lihat ini ada orang. Udah dua tahun lebih males-malesan ke gereja. Enggak pelayanan. Enggak bikin apa-apa. Enggak ada tugas apa-apa. Bos bilang pulang. Pulang saudara-saudara. Enggak usah nunggu tua. Tapi kalau kita masih ada tugas yang harus kita kerjakan. Hidup ini berarti memberi buah. Tuhan akan memberikan umur panjang kepada kita. Untuk melakukan amanatnya. Menyelesaikan amanat agung Yesus. Karena itu. Kalau saudara belum pelayanan. Daftarkan diri. Enggak usah diminta-minta. Harus proaktif. Kita yang bilang. Aku mau melayani Tuhan. Saudara sekalian. Percayalah ada perlindungan ilahi. Bagi kita. Yang terakhir. Penyertaan Tuhan itu nampak. Dalam petunjuk ilahi. Dalam perlindungan ilahi. Dan yang ketiga. Dalam penyediaan ilahi. Yusuf pergi ke Mesir. Yusuf itu kan orang miskin. Sudara peta. Petukang kayu sederhana. Duit dari mana? Mesir kan jauh. Luar negeri. Tapi Tuhan sebelum menyuruh. Dia selalu menyediakan. Berkatnya untuk saudara. Tuhan sediakan. Biayanya lewat persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dari siapa? Orang majus. Yang gak pernah dia kenal. Gak pernah diduga. Buka tetangganya. Eh Tuhan kirim. Kalau saudara lagi kesulitan duit. Jangan harap kepada orang yang saudara kenal. Tetangga. Orang yang saudara pikir mampu. Kalau engkau doa sungguh-sungguh. Orang majus dari timur. Yang gak pernah kita kenal. Tuhan yang akan kirim. Kepada saudara. Karena dia penyedia yang ajaib. Keperluan tahun depan. Aduh besar. Gimana ya tahun depan. Yehova jireh. Allah menyediakan kebutuhan kita. Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan kemuliaannya. Dalam Yesus Kristus. Saudara. Sebagai hamba Tuhan. Saya juga punya beban. Untuk penyediaan yang besar. Karena kita. Di Bandung sedang membuat museum. Alkitab modern. Yang bersifat edutainment. Interaktif. Fun learning. Untuk memberikan wawasan dan warisan rohani. Bagi next generation. Untuk bisa melihat kisah-kisah Alkitab. Terutama Kristus. Dan percaya kepadanya. Kemarin saudara sekalian. Mestinya. Pak Gubernur Jabar. Memberikan sambutan di gereja kita di Bandung. Tapi karena. Ada tugas mendadak. Dipanggil ke pusat Jakarta. Waktu pulang. Tidak terkejar. Tapi dia kirim utusannya. Saya bilang pak. Tolong sampaikan. Karena gubernur kita kan arsitek. Saudara. Dia membangun. Masjid Raya Jawa Barat. Di Gede Bagi. Gede banget. Saudara. Masjid Raya. Dan lantai pertama. Katanya akan ada museum. Nabi Muhammad. Saya bilang tolong sampaikan pak gubernur. Ya mungkin kalau bisa kita audiensi juga. Kita di Sumarekon. Itu seberangnya. Kalau ini masjidnya seberang. Ujung sebelah sana. Kita bangun GBI di sana. GBI Sumarekon. Dan juga akan ada museum. Nabi Isa. Karena menurut dia. Waktu. Sambutan. Indeks. Kerukunan beragama. Itu nomor tiga. Jawa Barat nomor tiga. Dari bawah. Saudara-saudara. Saya bilang kita harus kerjasama pak. Gimana. Jadikan Bandung sebagai kota wisata religi. Kalau mau lihat museum Nabi Muhammad. Sebelah sana. Museum Nabi Isa. Sebelah sini. Haleluya. Jadi kita sedang bangun ini. Saudara sekalian. Supaya orang bisa melihat kisah-kisah Alkitab. Next. Saudara sekalian. Kita bisa lihat keadaan zaman Alkitab. Visualisasi. Bible Story. Teknologi. 5D. Anak-anak muda. Siapkan dirimu. Karena gak lama. Metaverse. Itu akan melanda dunia. Dan ibadah-ibadah. Metaverse. Itu harus dilakukan. Mungkin yang tua bilang. Naon etateh. Metaverse. Udahlah. Ikut aja. Ini bagian orang muda. Dijelaskan juga liur. Saudara sekalian. Jadi sekarang. Saya lihat di Amerika Serikat. Craig Groeschel. Merupakan pendeta pertama. Yang sudah masuk. Kotbah di Metaverse tersebut. Ada avatar-avatarnya. Nah apa itu? Banyak baca. Saudara. Karena dunia cepat sekali perkembangannya. Jadi nanti orang rapat itu. Gak usah satu dari Amerika. Satu dari mana. Mereka masuk lewat avatar-nya masing-masing. Ya ada seperti wajah mereka. Mainannya itu seret masuk. Dan semua pakai oculus virtual reality. Dan kemudian. Orang akan bisa bicara di sana. Dalam kongres NU. Beberapa hari yang lalu di Lampung. Saudara. Itu Presiden Jokowi Dodo memberikan sambutan. Lima tahun yang lalu. Pada waktu Mark Zuckerberg pendiri Facebook. Yang sekarang sudah ganti. Bukan Facebook. Tapi Meta. Itu datang. Dia kasih pinjem. Kacamata oculus namanya. Pak Presiden. Ayo main pingpong yuk. Lalu dia main pingpong. Pakai kacamata. Gak ada netnya. Gak ada mejanya. Gak ada bolanya. Tapi taktok. Taktok keringetan juga katanya. Kenapa? Kan ini virtual reality. Dan saya mau bilang. Ada orang bilang. Waduh takut. Bahaya. Gimana? Saya mau bilang. Teknologi itu netral. Seperti pisau. Ada positif. Ada negatifnya. Mau digunakan negatif. Bisa. Tapi digunakan positif. Juga bisa. Orang Kristen tidak boleh. Lengah. Saudara. Dulu kita. Orang memberitakan Injil. Langsung lisan. Kemudian ditemukan. Mesin cetak. Orang memberitakan Injil. Dengan mencetak Alkitab. Lebih cepat kan? Lalu kemudian ada radio. Orang menggunakan radio. Untuk kampanye pekabaran Injil. Lebih luas lagi. Kemudian orang menggunakan televisi. Jadi melalui teknologi. Kita bukan hanya mengundang orang ke gereja. Tapi gereja yang harus hadir di rumah-rumah. Menyapa setiap orang yang ada. Ini merupakan perluasan. Daripada pelayanan gereja. Pelayanan gerejanya tidak boleh ditutup atau dikurangi. Tapi justru dikembangkan. Dan yang next ini adalah metaverse. Saudara kita mempersiapkan hal-hal semacam itu. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan hal ini kepada saya beberapa tahun yang lalu. Bahkan sebelum istilah-istilah itu kita kenal. Karena saya yakin sebelum sesuatunya dilakukan. Tuhan menyatakan lewat hamba-hambanya apa yang harus dikerjakan. Saya mulai melihat. Oh rupanya Tuhan mau bawa ke sana. Saudara. Ini yang sedang kita bangun di sana. Oh biayanya besar. Nyicil tanahnya aja yang gak selesai-selesai. Ada jemaat bilang. Pak ini udah dua tahun kan. Nyicil. Kok belum mulai juga kebaktiannya. Dia ngomong sama pengurus. Saya bilang ya kalau kita mau bikin kebaktian di satu ruko. Dari dulu juga udah kita bikin lah. Tapi kita ini dua hektare ini. Tanahnya aja. Tiap bulan itu satu M lebih yang kita harus keluarkan. Saudara. Ini belum pembangunan. Tapi sampai hari ini. Walaupun ngos-ngosan, deg-degan. Yehovah Jireh. Allah menyediakan semua tepat pada waktunya. Dan kita juga harus jadi orang yang terbuka hatinya. Seperti orang majus. Yang mau dipakai menjadi saluran berkat. Oh enak ya. Kalau saya ini nerima emas kemenyan dan mur. Alkitab gak ngajarin itu. Alkitab berkata terlebih bahagia. Memberi daripada menerima. Oh orang majus ini luar biasa ya. Dapat anugerah Tuhan. Bisa membawa emas kemenyan dan mur bagi bayi Yesus. Kita juga harus punya hati seperti itu. Menolong orang yang susah. Karena pada hakikatnya kita melakukannya bagi Tuhan Yesus. Kasih Kristus yang harus menggerakkan kasih persaudaraan. Satu dengan yang lain. Itulah tema Natal tahun ini. Yang mengurutkan juga tema Natal dari persekatuan gereja-gereja di Indonesia. Baik Kristen maupun Katolik. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kasih Kristus harus menggerakkan kasih persaudaraan kepada orang lain. Saudara, biar hati kita berkemurahan. Membantu orang-orang yang lemah. Prinsipnya adalah ini. Jangan doa Tuhan bikin saya kaya. Supaya saya bisa nyumbang gereja, panti asuhan, misi. Jadikan saya konglemrat. Maka saya akan memberi lebih banyak. Pola Yesus bukan polanya begitu. Polanya 5 roti, 2 ikan. Kebutuhan besar. 5 ribu orang. Yang ada cuma sedikit. 5 roti dan 2 ikan. Ya gereja di mana-mana sama semuanya. Begitu. Aduh kita mau bikin gereja. Duitnya gak ada. Cuma 5 roti dan 2 ikan. Jangan takut. Serahkan di tangan Yesus. Yesus sanggup melipat gandakannya. Tapi mujisatnya itu terjadi. Bukan setelah didoakan. Lalu roti kecil berubah jadi roti bantal yang gede. 2 ikan teri berubah jadi 2 ikan paus. Sehingga 5 ribu orang bisa makan. Enggak. Setelah didoakan. Roti yang kecil jadi kecil. Ikan yang kecil jadi kecil juga. Tapi mujisatnya terjadi waktu dibagi-bagikan. Waktu dibagi. Kok gak habis-habis? Kok gak habis-habis? Saudara mungkin uangmu cuma 5 roti, 2 ikan. Tapi waktu engkau membagi. Gak habis-habis. Tepungnya masih ada. Minyaknya masih ada. Tidak habis. Ketika engkau membagikan. Kalau saudara simpen terus. Malah habis saudara sekalian. Malah busuk. Tapi waktu kita bagi-bagikan. 5 roti, 2 ikan. Mengenyangkan 5 ribu orang. Sisanya berapa? 12 bakul. Murid Yesus jumlahnya? 12. Porsi makan murid Yesus rupanya bukan per piring. Tapi per bakul saudara. Luar biasa. Dan kenapa masih ada sisa 12 bakul? Karena yang makan 5 ribu laki-laki. Kalau yang makan 5 ribu perempuan. Pasti tidak ada sisa. Lihat ibu-ibu. Kalau ada sisa. Bawa kantong kresek. Bawa pulang ke rumah. Masing-masing. Sehingga habis tak bersisa. Kadang-kadang ada juga acara ya. Yang lain belum makan. Ini ada ibu-ibu. Gak tahu dari gang sebelah mana. Bawa kresek sendiri. Wah capcai. Puyung hai. Barongsai. Dia masukkan. Saudara. Aduh. Tung-tungan itu mas saudara. Tapi mari kita percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Yang menerima perlindungan ilahi. Dan juga menerima penyediaan ilahi. Karena itu kita mau menolong orang lain. Mulai dari pertengahan tahun yang lalu. Kita sudah membangunkan. Bersama dengan Sino di GBI. Juga GBI Battle. Pelayanan misi berkat. Sekitar 20 gereja. Yang sudah lama. Gak bisa mendirikan gerejanya. Ini satu gereja di Timur. Saudara. Soe masuk ke pedalaman. TTS Timur Tengah Selatan. Lihat. Lantainya dari tanah. Tempat duduk kayak tukang bakso. Kalau di Sima kita masih enak. Saudara. Ada busanya. Di sana enggak. Tukang bakso tahu. Satu duduk di sini. Satu duduk di sana. Begitu dia berdiri. Kita jatuh. Sudah sekalian. Karena enggak ada penahannya. Atapnya juga dari tumbuh-tumbuhan. Kita bangunkan. Ini prosesnya. Ini waktu peresmiannya. Saudara. Dua bulan lalu. Kita siapkan seratus. Terus bangku. Kursi plastik. Sound system. Alat musik. Wah mereka senang. Beberapa pendeta nangis. Kita udah puluhan tahun mau bangun gereja. Daerah kami miskin banget. Enggak bisa. Eh dari pusat kasih dana. Bukan kasih dana sebetulnya saudara. Kita bantu bangunkan. Sampai jadi mereka terima kunci. Dananya dari mana? Anak-anak Tuhan. Dari gereja lokal. Dari pengusaha. Dari pribadi. Dari siapa saja yang terbeban. Januari ini rencananya ada lima lagi kita resmikan. Kita masih bangun di Maluku Utara, Kalimantan Barat. Ada permintaan kemarin dari Mentawai. Dan banyak tempat yang lain. Selain Sumba, selain Timur. Jadi kita bersyukur. Hari Natal ini mereka enggak usah ibadah di gereja dari tanah. Tapi mereka sudah bisa ibadah di gedung. Bukankah kita juga bersuka cita. Karena mereka, saudara-saudara kita. Bisa merayakan Natal lebih semangat. Injil lebih diberitakan. Karena kita mau menjadi berkat bagi mereka sekalian. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita support dengan peralatan musik sound system. Dan Natal ini penekanannya bukan pesta. Tapi berbagi bakti sosial kepada masyarakat. Kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk anggota keluargamu yang kurang beruntung. Desember tinggal beberapa hari sebelum masuk bulan Januari. Masih ada beberapa hari untuk saudara berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang kelaparan. Boleh saja nanti malam saudara beli 10 nasi bungkus. Malam-malam jam 10, setengah 11. Mungkin saudara lihat apakah di sekitarmu ada orang yang terpaksa harus homeless tidur. Di emperan toko dan sebagainya. Mungkin saja mereka tidak makan. Kita bisa datang memberikan apa yang kita punya. Mungkin ada bentuk lain yang lebih kreatif yang saudara bisa lakukan. Jadikan Natal ini. Hidup kita menjadi saluran berkat. Karena kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Karena dia Immanuel selalu beserta kita. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdiri. Selamat hari Natal.